Intro Hai jumpa lagi dengan Star Football Tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau Intro Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa Rochie Buterey, striker negar dari timnas Indonesia pernah mencetak dua gol ke gawang AC Milan Golderey, mantap pelatih timnas Malaysia yang berjasa di membawa Cameroon ke piala dunia 1990 Dengan tegas mengatakan bahwa Rochie Buterey adalah striker terbaik di Asia Tenggara, kala itu Rochie Buterey tenar di Hong Kong dan legenda usai membobot ke gawang AC Milan Potensi Rochie Buterey terendus oleh grup Liga Hong Kong, yakni Insan Ditch FC Ia hijrah dari Persija Jakarta pada 2000 Dan langsung mempersembahkan gelar juara FA Hong Kong dan posisi runner-up di Liga Kiprenya di Liga Hong Kong semakin mengilap ketika bermain untuk sejumlah grup Di antaranya Happy Valley, GCSE, hingga South China AA Yang istimewa, Rochie membobol gawang AC Milan Momen itu terjadi saat musim 2003-2004 Rochie mendapatkan kesempatan untuk tampil saat klub yang dibelanya GCSE melawan AC Milan di Hong Kong Stadium dalam sebuah laga uji coba AC Milan yang saat itu diperkuat Andri Shchenko Hingga sang kapten Paolo Maldini tetap tak membuat Rochie gentar serigit pun Ia berhasil menjempol gawang Christian Abiyati dua kali ketika itu Dan menjadi momen bersejarah dalam hidupnya Laga lawan AC Milan memang termasuk menjadi salah satu yang paling berkesan Selama karir saya, tutorial Menurut kalian, adakah pemain Indonesia yang berhasil menyamai prestasinya? Mari kita dapatkan di kolom komentar Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe Lalu nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football Oke, thank you and see you next time Terima kasih telah menonton!